Perayawan Lembah Wilis Jilid 30. Ki Datu Jiwa yang biasanya bersikap tenang itu kini memandang nenek itu dengan wajah pucat dan ia berkata, Dewi Sari Langking tanda seru. Maafkan kalau saya keliru menduga, bukankah Handika ini Seng Dewi Sari Langking yang kemudian terkenal dengan julukan Nini Bumi Graba. Hik, hik, Datu Jiwa. Matamu masih tajam. 50 tahun yang lalu kita pernah bertemu dan engkau masih belum lupa kepadaku. Bagus. Hai ini saja sudah menyelamatkan kepalamu saya mengaturkan salam dan hormat kepada Nini Bumi Garba yang sakti mandraguna. Kalau boleh saya bertanya, apakah kehendak Handika sehingga memberi penghormatan kepada kami dengan kunjungan ke Wilis ini? Ketahuilah, he he engkau Datu Jiwa. Aku sedang nganglang jagat, mengelilingi dunia, untuk mencari seorang murid yang cocok. Di sini aku melihat bocah ini, hatiku tertarik sekali. Dia cocok untuk mewarisi ilmu-ilmuku. Sayang engkau telah merusaknya dengan omongan-omongan kosong tentang mengalah dan macam-macam obrolan tiada guna. Sebelum ada yang menjawab, Retna Wilis yang baru berusia 6 tahun itu bangkit berdiri dan berkata kepada nenek aneh yang mukanya diselimuti wap hitam itu, suaranya nyaring dan matanya bersinar-sinar, nenek yang aneh. Aku adalah murid yang Datu Jiwa yang sakti. Engkau hendak mengambil murid aku? Apakah kesaktianmu? Apakah engkau lebih sakti dari yang Datu Jiwa? Aku hanya mau menjadi murid orang yang memiliki kesaktian lebih dari ibuku dan yang Datu Jiwa Retna. Diam kau bentak endang pati broto yang masih merasa ngeri melihat nenek itu. Ia mengerti bahwa nenek ini biarpun seorang sakti, namun dikelilingi oleh hawa jahat seperti iblis. Mana mungkin ia membolahkan puterinya menjadi murid nenek iblis ini? Hehehe, semangatnya boleh juga. Nah, Datu Jiwa, engkau mendengar sendiri. Hayo bangkit dan kau lawan aku beberapa jurus untuk membuka matu calon muridku. Tidak, tidak boleh anakku diambil murid orang begitu saja. Endang pati broto berteriak marah. Kekhawatirannya bahwa anaknya akan diambil murid nenek iblis itu membuat dia marah dan lupa akan kengeriannya. Timbul keberaniannya dan kalau endang pati broto sudah marah, biar setan dan iblis sendiri muncul di depannya, dia tidak akan mundur selangkah untuk melawannya. Nenek yang tadinya sama sekali tidak memperhatikan endang pati broto, kini membalikan mukanya memandang penuh perhatian. Hem, jadi engkaukah yang menjadi ibu anak ini? Wah, engkau boleh juga. Pantas saja mempunyai putri seperti dia. Siapakah namamu, nini namaku endang pati broto dan akulah ketua padepokan wilis. Retna wilis adalah puteriku, dan dia menjadi murid ki datu jiwa atas kehendakku. Aku, tidak memperkenankan dia menjadi muridmu, harap kau orang tua jangan memaksa hehehe, siapa yang memaksa? Anakmu itu dengan suka hati sendiri datang kepadaku. Bukankah begitu, retna wilis yang manis? Engkau yang datang sendiri kepadaku? Lihatlah, retna wilis hanya memandang dengan matanya yang lebar bersinar-sinar, akan tetapi tiba-tiba anak itu lalu berjalan menghampiri nenek itu. Ada sesuatu yang mendorongnya sehingga kedua kakinya dengan sendirinya melangkah menghampiri nenek iblis itu. Retna wilis. Jangan lancang engkau endang pati broto membentak. Hehehe, tidak ada yang memaksa dan engkau pun akan merelakan anakmu, endang pati broto. Retna wilis bocah ayu, kembalilah dulu kepada ibumu, aku tidak memaksa siapa-siapa dan kalau kau ingin menyaksikan kesaktianku, ibu dan gurumu ini boleh belajar seratus tahun lagi masih takkan mampu menandingiku. Setelah ratna wilis berjalan mendekatinya, endang pati broto maklum dari pandang mata anaknya bahwa anaknya tadi menghampiri si nenek iblis itu bukan atas kehendak sendiri. Kemarahannya memuncak dan ia lalu menerjang maju, meloncat dan menampar dengan tangan terbuka. Hebat bukan main gerakan endang pati broto ini karena dalam kemarahannya dan dugaannya bahwa lawannya amat sakti, ia meloncat dengan aji bayu tantra dan menghantam dengan aji petit nogo yang ampuh sekali. Wuuut, des, tubuh endang pati broto terpental membalik seperti dilontarkan. Padahal pukulannya belum menyentuh tubuh nenek itu masih terpisah setengah meter. Akan tetapi ada hawa mujijat yang mendorongnya ke belakang sehingga kalau dia tidak memiliki ilmu keringanan tubuh yang hebat tentu ia telah terbanting. Jangan, Nidewi namun cegahan ki datu jiwa itu terlambat karena endang pati broto dalam kemarahannya telah memekik dengan aji kesaktian Sardulo Bayrowo dan dia telah menerjang lagi sambil menggunakan pukulan gelap musti yang amat dasyat. Bluar pukulan yang hebat bagaikan halilintar menyambar itu juga tidak sampai menyentuh tubuh si nenek yang hanya tersenyum. Pukulan itu tertumbuk pada dinding yang tak tampak, namun yang kuatnya melebih baja, dan yang membuat endang pati broto terhuyung-huyung ke belakang dengan tubuh tergetar hebat. Kini endang pati broto memandang dengan metu, terbelalak. Hai hai hik, kau benar-benar hebat. Tak ku sangka engka sehebat ini, Nini. Ah, makin berhargalah puterimu. Ibunya begini hebat, dan sudah sepatutnya kalau puterinya kelak lebih hebat lagi. Siapakah gurumu, Nini endang pati broto? Suara itu terdengar halus lembut dan manis sekali dan ada pengaruh yang mendorong endang pati broto untuk menjawab dengan suara gemetar. Guruku, adalah Dibyo Mamang Koro. Tanda seru. Hehehehe. Pantas, pantas. Dibyo Mamang Koro adalah paman dari iblis betina Mamang Sari istri Prabu Boko. Hahaha, sungguh kebetulan sekali. Dan aku adalah guru dari Mamang Sari. Kalau kini puterimu belajar kepadaku, berarti dia menjadi murid dari yang canggahnya sendiri. Hehehehe. Endang pati broto terbelalak dan tertegun. Pantas saja nenek ini sakti seperti iblis sendiri, kiranya adalah guru dari Mamang Sari Permaisuri Seng Prabu Boko yang kabarnya dahulu memiliki aji-aji kesaktian sejajar dengan kesaktian Seng Prabu Boko. Akan tetapi kini ki datu jiwa yang sudah bangkit berdiri meju dan memberi hormat kepada nenek itu. Sadu-sadu-sadu. Nini Bumi Garba. Pengambilan murid harus dilakukan dengan sukarlah antara guru dan muridnya, juga harus pula mendapatkan ijen orang tuanya. Memaksakannya berarti memperkosa dan hal itu amatlah tidak baik. Apalagi Retna Willis sudah menjadi muridku, biarpun kepandaianku masih dangkal, kalah jauh kalau dibandingkan dengan kepandalanmu, Akan tetapi dia menjadi muridku secara sukarlah, kalau aku sebagai gurunya melarang dia menjadi murid orang lain, ibunya sendiri pun tidak setuju, tidak semestinya Andika memaksakan kehendakmu. Nini Bumi Garba, kini dari balik tabir asap atau uap menghitam itu tampak sepasang metu yang menyinarkan api. Datu Jiwa. Engkau ini siapa berani menentangku? Sudah ku katakan bahwa aku tidak memaksa, dan bocah ini dengan suka sendiri hendak menjadi muridku, dengan syarat aku harus dapat mengalahkanmu. Tidak perlu banyak wawasan lagi, majulah dan lawanlah aku kalau kau hendak mempertahankan kedudukanmu sebagai guru Retna Willis. Meski Datu Jiwa menoleh kepada Retna Willis dan bertanya, suaranya halus dan sikapnya masih tenang, anger, Retna Willis. Benarkah engkau akan suka berguru kepada Nini Bumi Garba ini kalau dia dapat mengalahkan aku Retna Willis semenjak kecil dimanja ibunya dan anak ini paling ingin menjadi seorang yang sakti. Dia belum dapat membedakan mana baik dan mana jahat, bahkan tidak memperdulikannya. Baginya, kalau dia bisa menjadi seorang sakti, seperti ibunya, atau melebihi, dia akan merasa senang sekali. Kini ditanya oleh gurunya, dia menjawab sambil mengangguk, Benar, Eyang. Saya percaya bahwa Eyang yang sakti tentu akan dapat mengalahkan nenek ini, kipa tujiwa menghela nafas dan ketika bertemu pandang dengan endang pati broto, ia makin kecewa. Dalam pandang mati endang pati broto, ia dapat merangkap pernyataan wanita itu yang ingin agar dia turun tangan menandingi Nini Bumi Garba. Agaknya endang pati broto sendiri pun percaya bahwa dia akan dapat mengalahkan nenek ini. Baiklah, Nini Bumi Garba. Entah apa hubungannya kemunculanmu yang aneh ini dengan munculnya awan gelap dari Sriwijaya dan Chola, aku tidak tahu. Akan tetapi, jangan salah menduga bahwa aku menghadapimu karena memperebutkan siswa. Kalau hanya untuk itu, aku rela mengalah. Akan tetapi terpaksa aku melupakan kebodohan sendiri menentangmu karena aku tahu pasti bahwa kalau Retrowilis menjadi muridmu, dia akan kau bawa menyeleweng daripada kebenaran dan kelak dia hanya akan menimbulkan malapetaka saja. Nah, aku sudah siap Nini Bumi Garba bergelak, suara ketawa yang mengandung kekejaman karena sesungguhnya nenek ini marah sekali. Rahasianya telah dibuka oleh dugaan Kida Tujiwa dan dia mengambil keputusan untuk melenyapkan orang yang dianggapnya hanya akan menjadi penghalang saja ini. Nah, hadapilah kematian Munini Bumi Garba mendengus dan kedua tangannya bergerak seperti orang menampar. Jarak antara dia dan Kida Tujiwa ada dua meter jauhnya, akan tetapi tamparannya itu mendatangkan angin dan hawa pukulan amat dasyatnya. Kida Tujiwa yang maklum akan kesaktian lawan, cepat mengelak dan menangkis. Namun tetap saja ia terhuyung-huyung ke belakang dengan wajah pucat. Hai hai hik, retna wilis bocah ayu lihatlah, baru sekali pukulan saja dungu yang menjadi gurumu ini sudah tidak kuat Nini Bumi Garba melangkah maju dua tindak dan kembali kedua tangannya menampar dari kanan kiri. Kida Tujiwa sebetulnya bukan seorang sakti biasa saja. Dia memiliki kesaktian yang sudah tinggi tingkatnya dan jaranglah ada orang yang mampu menandinginya. Endang Pati Broto sendiri yang memiliki kesaktian menggemparkan kedua kerajaan Jendala dan Panjalu, masih kalah olehnya. Akan tetapi kini dia menghadap Nini Bumi Garba, bukan manusia lumrah, maka dia terpaksa mengerahkan seluruh tenaga batin dan tenaga saktinya. Kembali dia menangkis pukulan jarak jauh itu sambil meloncat ke kiri sehingga kini tidak lagi dia terhuyung. Dia maklum bahwa kalau dia membalas dengan pukulan jarak jauh, tenaga saktinya masih tidak akan kuat merobohkan si Nenek Iblis. Maka kini dengan nekat ia lalu melanjutkan loncatannya mengelak tadi, sebelum kakinya kembali menyentuh tanah ia sudah melejit dan tubuhnya menyambar miring ke arah Nini Bumi Garba, tangan kanan ia menampar dan ia mengeluarkan pekek nyaring. Telapak tangan kakek ini berubah merah dan pukulannya ini kalau mengenai tubuh lawan, dapat membuat tubuh lawan tewas dalam keadaan hangus. Plak! Pukulan telapak tangan itu sama sekali tidak menyentuh kulit tubuh Nini Bumi Garba, masih sejengkal jauhnya, akan tetapi sudah tertangkis hawa sakti yang kuat sekali sehingga ki datu jiwa terpelanting jatuh. Dengan sigapnya ki datu jiwa meloncat bangun, akan tetapi gerakannya ini dipapaki oleh sebuah tamparan tangan kiri Nini Bumi Garba. Telapak tangan nenek ini tidak menyentuhnya, namun hawa pukulan yang ampuhnya menggilat telah mengenai kepala sehingga kakek yang sakti itu mengeluarkan suara keluhan perlahan dan robohlah ia, roboh miring tak bergerak lagi karena nyawanya telah meninggalkan badan. Kau, kau bunuh dia Endang Pati Broto memetel, marah dan siap untuk menyerang nenek itu. Akan tetapi tiba-tiba Retna Willis berseru, ibu, dia hebat sekali. Yang datu jiwa dikalahkannya dengan mudah. Ibu, aku suka menjadi muridnya Retna Willis tanda seru Endang Pati Broto membenta akan tetapi tiba-tiba terjadilah keanehan. Endang Pati Broto merasa seolah-olah tubuhnya kemasukan air dingin yang mengusir semua kemarahannya, membuat semangatnya lemah dan tubuhnya lesu dan dingin. Ketika ia mengangkat muka, ia melihat betapa kini tabir asap yang menyelubungi wajah nenek itu lenyap, tampaklah wajah yang masih membayangkan kecantikan, wajah yang kini dalam pandang matanya tampak agung dan suci, yang mempunyai sinar mati seperti kilat menyambar. Ia pun menunduk dan seperti bukan atas kehendak sendiri, Endang Pati Broto berkata, Baiklah, Retna Willis, kuijankan engkau menjadi murid Nini Bumi Garba. Nini Bumi Garba tertawa mengikik, tubuhnya menyambar didahului asap hitam kemudian ia melayang pergi dari situ dan lenyaplah nenek itu bersama Retna Willis. Setelah nenek itu lenyap, barulah Endang Pati Broto seperti disiram air dingin, seperti baru sadar dari mimpi buruk. Ia terbelalak mencari anaknya, kemudian menjerit, Retna, anakku tanda seru. Jangan pergi ia lalu meloncat dengan Aji Bayu Tantra, melakukan pengejaran ke arah lenyapnya tubuh nenek tadi. Namun sampai ke bawah puncak ia berlari-lari, dipandang penuh keheranan oleh semua Anggauta Padepokan Willis yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian Endang Pati Broto berlari-lari ke puncak, kini diikuti oleh semua anak buahnya yang menduga terjadi hal-hal yang amat hebat. Ketika para Anggauta Padepokat Willis tiba di puncak, mereka terbelalak memandang ketua mereka itu menangisi Kidatu Jiwa yang telah menjadi mayat. Beberapa hari kemudian, setelah mengurus jenazah Kidatu Jiwa dan berkabung, Endang Pati Broto mengumpulkan semua anak buahnya. Dengan rambut taut-tautan dan pakaian lusuh dia berkata, puteriku diculik orang. Aku akan pergi mencarinya. Kalian semua bekerja seperti biasa dan jagalah Padepokan Willis baik-baik. Jangan mencari perkara dengan orang luar dan hanya kalau ada orang luar datang mengganggu, lawan sekuatnya. Tunggu sampai aku kembali ke sini, demikian pesannya dan semua anak buahnya mengantar kepergian ketua mereka itu dengan hati penuh prihatin. Setelah jauh meninggalkan Willis, Endang Pati Broto menjadi bingung. Kemana ia harus mencari puterinya? Penculik puterinya adalah seorang manusia seperti iblis, sukar sekali dicari jejaknya. Andai kata dia berhasil menemukan puterinya bersama penculiknya sekalipun, apakah dayanya? Dia tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap seorang yang sakti mandera guna seperti nini bumi garba itu. Makin nelangsa rasa hati Endang Pati Broto, nelangsa dan merasa ditinggalkan seorang diri di dunia yang penuh derita ini. Teringatlah Endang Pati Broto kepada Ayah Ratna Willis dan tiba-tiba wanita perkasa ini menjatuhkan diri di atas tanah dan menangis terisak-isak. Wanita gagah perkasa yang di waktu mudanya menimbulkan geger, yang tidak mengenal takut tidak mengenal susah berwatak keras seperti baja itu kini menangis sesengguhkan. Joko Wandiro, aduh, Joko Wandiro, bagaimana anakmu? Tidak tahukah engkau betapa hancur hatiku? Tandatanya ia merintih-rintih menyebut nama kecil Tejolaksono. Terbayanglah wajah kekasihnya itu. Tejolaksono atau Joko Wandiro, Adi Pati diselopenangkep dan rasa rindunya tak tertahankan lagi. Dia harus mencari Tejolaksono. Dia harus menyampaikan kesusahan ini kepada Ayah Ratna Willis. Hanya bersama Tejolaksono saja di sampingnya ia akan merasa kuat menghadap ini nih Bumi Garba, merasa kuat untuk melanjutkan hidup, menempuh gelombang kehidupan, mengatasi segala kepahitan dan derita. Dia tidak perlu malu kepada Ayu Chandra. Setelah mendapat pikiran ini, bulat tekat di hati Endang Pati Broto untuk kembali ke selopenangkep minta bantuan Tejolaksono untuk bersama-sama mencari putri mereka yang dilarikan ini Bumi Garba. Wanita perkasa ini melakukan perjalanan cepat siang malam tanpa berhenti dan dalam beberapa hari saja tibalah di adikadipatan selopenangkep. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kecewa hatinya ketika mendapat keterangan bahwa adik pati Tejolaksono tidak lagi menjadi adik pati di selopenangkep dan bahwa adik pati Tejolaksono telah diganti orang lain. Namun kekecewaan interobati oleh keterangan bahwa kekasihnya itu kini telah menjadi patih muda kota Raja Panjalu. Diam-diam ia merasa girang dan bersyukur bahwa kini orang yang dicintanya telah mendapat kemuliaan. Kemudian rasa girang dan syukur ini terganggu pula oleh berita bahwa di dalam kekacauan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Panjalu, selopenangkep pernah diduduki musuh dan dalam perang itu banyak sekali orang gagah selopenangkep yang gugur, di antaranya adalah Roro Luhito, ibu tirinya yang gugur dalam medan perang. Juga bahwa adik tirinya Pusporini, lenyap dalam keributan itu. Ketika endang pati Broto mendengar cerita tentang hancurnya selopenangkep dan larinya Tejolaksono bersama Ayu Chandra, ia menjadi terharu. Ah, kiranya orang yang dikasihinya itu pun mengalami penderitaan. Putera mereka, Bagusata, masih belum kembali dan akhirnya Tejolaksono berdua Ayu Chandra saja yang masih tinggal, namun kemudian terpaksa pula lari dari selopenangkep. Aku harus menyusul mereka ke Panjalu, pikirnya. Tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat ia sambati, yang dapat ia harapkan bantuannya untuk mencari kembali anaknya yang hilang. Tanpa mengenal lelah endang pati Broto lalu meninggalkan selopenangkep dan melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan, yaitu menuju ke kota Raja Panjalu di timur. Sungguh ia tidak mengira bahwa ia masih akan kembali ke kota Raja, padahal ketika ia tinggal di Wilis, ia berjanji dalam hatinya tidak akan mencampuri urusan kedua kerajaan Panjalu dan Jenggala lagi. Endang pati Broto adalah seorang wanita yang sudah hamat terkenal, baik di Panjalu maupun di Jenggala. Karena maklum akan hal ini, endang pati Broto memasuki kota Raja Panjalu secara diam-diam, menggunakan kepandainya untuk masuk dengan kerum meloncati pagar tembok yang mengelilingi kota Raja. Kemudian ia pergi mencari tempat tinggal patih muda Tejolaksono. Waktu itu telah lewat tengah hari, menjelang senja dan dengan gerakan seperti seekor burung serikatan, Endang pati Broto meloncati pagar di belakang kepatian, kemudian melayang turun masuk ke dalam taman kepatian. Teringat bahwa ia telah berada di taman tempat tinggal kekasihnya dan bahwa ia akan bertemu dengan orang yang selama bertahun-tahun ini menjadi kembang mimpi, menjadi kenangan yang menimbulkan kerinduan, jantungnya berdebar karena girang dan tegang, juga amat terharu. Pada saat itu, kebetulan sekali patih muda Tejolaksono sedang duduk di dalam taman bunga, duduk melamun seorang dia. Hati Ki Patih Tejolaksono sedang ruweb, pikirannya tidak tenang dan hatinya selalu merasa tidak enak. Hal ini disebabkan karena Ki Patih ini memikirkan keadaan di jenggala. Beberapa pekan yang lalu, secara tak terduga-duga ia dan istrinya, Ayu Chandra, menerima kedatangan Setia Ningsih dan suaminya, Pangeran Panji Sigit. Suami istri yang untuk beberapa tahun hidup kesepian di Panjalu ini tentu saja menjadi girang dan hampir tidak percaya kepada pandang matanya sendiri ketika melihat Setia Ningsih tiba-tiba muncul itu. Baru setelah Setia Ningsih yang menangis itu memeluk Ayu Chandra, mereka sadar bahwa yang mereka alami bukanlah dalam mimpi. Aduh, adikku yang cantik, engkau, engkau Setia Ningsih. Puji syukur kepada para dewata bahwa engkau, engkau sekarang telah menjadi puteri jelita, betapa lamanya engkau pergi, adikku. Akhirnya Ayu Chandra dapat berkata setelah berangkul-rangkulan dan bertangisan. Setia Ningsih mengusap air matanya kemudian memberi hormat, menyembah kepada Kipatih Tejolaksono yang memandang penuh keharuan. Wajah Kipatih yang masih tampan itu penuh gores-gores tanda kepahitan dan penderitaan batin yang menimpanya selama bertahun-tahun ini. Setelah mengelus rambut kepala Setia Ningsih penuh keharuan, Kipatih Tejolaksono berkata, Adinda Setia Ningsih, sungguh saat ini amat membahagiakan hatiku. Duduklah dan ceritakan semua pengalamanmu. Siapakah ksatria perkasa yang datang bersamamu ini? Adinda wajah yang Ayu itu tiba-tiba menjadi merah dan dengan suara lirih ia berkata memperkenalkan, dia, dia adalah suami hamba, dia pangeran panji segit dari jenggala, ah tanda seru Tejolaksono berseru, tercengang kemudian cepat-cepat ia menjatuhkan diri berlutut, diikuti oleh Ayu Chandra, hendak mengaturkan sembah. Harap Paduka maafkan, karena hamba tidak tahu bahwa Paduka, akan tetapi pangeran panji segit cepat-cepat berlutut juga dan mengangkat bangun Kipatih Tejolaksono. Duh Rakan Dapatih dan Ayunda, mohon jangan membuat saya menjadi malu dan kiku. Setelah saya menjadi suami di Ajeng Setia Ningsih, berarti saya adalah adik ipar Paduka sendiri. Rakan Dapatih, saya tidak berani menerima penghormatan Paduka berdua, bahkan sayalah yang mengaturkan sembah kepada Rakan Dapatih Tejolaksono menjadi gembira sekali menyaksikan kerendahan hati dan keramahan pangeran muda itu. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, Adinda Pangeran, silahkan duduk. Sungguh amat besar rasa bahagia di hati saya mendengar bahwa Adinda Pangeran berkenan mengambil YAYI Setia Ningsih sebagai istri. Setia Ningsih, kau bocah nakal. Sungguh terlalu sekali, mengapa menikah secara diam-diam saja tidak mengundang kami? Betapa tega hatimu melupakan kami. Ayu Chandra menegur. Setia Ningsih menunduk. Maafkan saya, Ayunda. Sesungguhnya, belum lama saya dinikahkan secara sederhana di Willis. Ayunda Endang Pati Broto menghendaki demikian, dan dia adalah ketua padepokan Willis dan tinggal di sana semenjak, semenjak pergi dari selopenangkep, aduh dewa. Kasihan sekali Endang Pati Broto tanda seru Ayu Chandra terisak menangis sedangkan Ki Patih Tejolaksono mengerutkan keningnya, merasa jantungnya seperti ditusuk keris berbisa. Oh, Endang Pati Broto, mengapa engkau meninggalkan kami dan hidup bersunyi sendiri di puncak Willis? Ah, betapa besar penderitaanmu, kembali Ayu Chandra menangis, dan Setia Ningsih ikut pula menangis. Ki Patih Tejolaksono menghela napas panjang lalu berkata, suaranya menggetar namun nadanya senang, Sudahlah, tidak perlu disedihkan karena hal itu sudah terlewat. Kurasa, penderitaannya tidaklah lebih besar daripada penderitaan kita, bahkan mungkin sekali dia lebih senang karena dapat hidup tenteram dan damai di puncak Willis, tidak seperti kita yang selalu tertimpa keributan dan kekacauan perang. Ayu Chandra terhibur pula dengan ucapan suaminya yang cukup beralasan ini, maka sambil menyusut air matanya ia lalu bertanya, Adinda Setia Ningsih, bagaimana, bagaimana dengan puteranya? Tanda tanya Setia Ningsih mengerling ke arah Ki Patih Tejolaksono dan menjawab perlahan, Ayu Ndeendang Pati Broto mempunyai seorang puteri, namanya Retna Willis, keponakanku cantik manis dan amat pintar. Kini telah berusia enam tahun dan bahkan baru-baru ini mendapatkan seorang guru yang sakti mandraguna, yaitu E.R. Siddhatu Jiwa. Ah, ah, kakang mas. Paduka harus menyusul ke Willis, harus memboyong Adinda Endang Pati Broto dan Nini Retna Willis. Endang Pati Broto adalah istri Paduka dan Retna Willis adalah puteri Paduka, anak kita, ah, kakang mas. Paduka harus memboyong mereka ibu dan anak, harus tanda seru Ayu Chandra terisak menangis. Pangeran Panji Sigit bertukar pandang, dengan istrinya. Pangeran muda ini telah mendengar dari istrinya bahwa Retna Willis adalah puteri Tejolaksono, bahkan Endang Pati Broto, kakak iparnya yang telah menjadi janda itu telah menjadi istri Ki Patih Tejolaksono. Ia hanya menunduk dan mendengarkan dengan terharu, merasa kasihan kepada Endang Pati Broto dan puterinya, dan merasa kagum akan kehalusan budi Ayu Chandra. Dia jeng Ayu Chandra, apakah Hengka sudah lupakan watak Endang Pati Broto? Kalau dia sudah mengambil keputusan, siapakah yang akan mampu merubahnya? Kalau dia menghendaki untuk hidup bersama kita, tentu dia akan datang sendiri, sebaliknya kalau dia tidak menghendaki, disusul pun apa gunanya? Kita harus mengucap syukur bahwa dia masih dalam keadaan selamat, demikian puteri kita. Retna Willis Ketika menyebut nama ini, suara Ki Patih Tejolaksono agak menggigil karena ia merasa terharu sekali. Dia mempunyai seorang putera, namun Bagus Setak itu semenjak kecil dibawa pergi orang-orang sakti dan belum juga kembali. Dia mempunyai seorang puteri pula, namun selama hidupnya belum pernah ia melihat puterinya yang sudah berusia enam tahun itu. Setelah menarik napas panjang menenangkan penderitaan batinnya, Tejolaksono lalu berkata kepada Setia Ningsih dan Pangeran Panji Sigit, sebaiknya Adinda berdua kini menceritakan pengalaman Andika, tiba-tiba wajah Pangeran Panji Sigit yang tampan itu menjadi muram dan ia berkata, Ah, Rakanda Patih, kedatangan kami berdua membawa berita yang amat buruk dari jenggala, Ki Tejolaksono mengangguk-angguk kami di Panjalu telah mendengar berita terbawa angin lalu bahwa di jenggala terjadi kekacauan-kekacauan, bahkan kabarnya Paman Patih Broto menggala yang setia itu melakukan pengkhianatan sehingga seluruh keluarga dihukum mati. Sampai di manakah kebenaran berita ini Adinda Pangeran Duhrakanda Patih, memang seperti mimpi buruk apa yang terjadi di jenggala. Bukan itu saja, bahkan, Ibu Nendaratu sendiri kini telah diasingkan di pembuangan yang terletak di kaki gunung Anjas Moro. Aduh para dewa tayang agung. Sampai sedemikian jauhnya? Mengapa tanda tanya? Fitnah, Rakanda. Fitnah meraja lelah di jenggala dan Ramanda Prabu telah dicengkeram persekutuan yang lebih jahat dan keji daripada iblis-iblis sendiri dengan penuh semangat. Namun dengan suara penuh duka Pangeran Panji Sigit lalu menceritakan keadaan di jenggala seperti yang ia dengar dari mulut Seng Ratu sendiri. Kipatih Tejolaksono dan Ayu Chandra mendengarkan dengan wajah berubah pucat dan metel, terbelalak. Setelah Pangeran Panji Sigit selesai bercerita, Kipatih Tejolaksono memukul pahanya sendiri sampai mengeluarkan bunyi nyaring. Hebat! Seng Prabu di Panjalu selalu merasa sungkan untuk mencampuri urusan dalam istana jenggala. Akan tetapi kalau keadaan sudah sedemikian rusaknya, hal ini sebaiknya harus dilaporkan kepada Seng Prabu. Memang kedatangan saya di Panjalu ini selain mengunjungi Rakanda Patih, juga menurut nasihat dari Ibunda Ratu untuk minta bantuan ua Prabu di Panjalu agar kerajaan jenggala dapat diselamatkan dan dibersihkan daripada pengaruhan nasira-nasir jahat itu, Rakanda. Bagus! Kalau begitu, marilah sekaang juga kuantarkan Adinda Pangeran menghadap Seng Prabu. Seng Prabu di Panjalu menerima kunjungan keponakannya dengan penuh keramahan, akan tetapi ketika Seng Pangeran Panji Sigit menceritakan tentang keadaan di jenggala, Seng Prabu menjadi kaget dan keningnya berkerut-kerut. Duh jagat Dewa Batara! Mengapa Yayi Prabu sampai terperosok begitu dalam gusti sesembahan hamba? Kipatih Tejolaksono berkata, hamba teringat akan wajangan Seng Sakti Bagawan Eka Denta akan awan gelap yang mengancam keselamatan kerajaan keturunan Mataram. Hal ini cocok benar dengan lenyapnya huru hara yang tadinya ditimbulkan oleh orang-orang Sriwijaya dan Chola. Bukan tidak mungkin kalau mereka itu yang berhasil menyelundup ke jenggala dan merusak jenggala dari dalam gusti. Mohon beribu ampun, bukan sekali-kali hamba hendak bersikap lancang akan tetapi sebaiknya hal ini tidak didiamkan saja dan sudah sepatutnya kalau hamba menerima perintah paduka untuk membawa pasukan pilihan dan membersihkan jenggala daripada pengaruh-pengaruh jahat itu, gusti, Seng Prabu tersenyum tenang. Memang sudah sepatutnya kalau engkau sebagai patih muda bersiap-siap untuk membela jenggala karena kerajaan jenggala merupakan kerajaan keluarga kami. Akan tetapi wawasanmu itu kurang tepat dan agaknya tidak akan bijaksana kalau dilaksanakan, patih terjolaksono, bolahkah hamba mengetahui mengapa tidak bijaksana kalau dilaksanakan, gusti. Padahal jenggala sungguh amat membutuhkan bantuan, engkau harus ingat bahwa keadaan di jenggala itu bukan terjadi karena pengaruh dari luar yang dipaksakan, melainkan semua terjadi atas kehendak YAYI Prabu sendiri. Kalau kita mencampurinya, hal itu amatlah tidak baik dan pula tidak semestinya, patihku yang setia. Jangan-jangan malah akan menimbulkan salah faham dari pihak YAYI Prabu sendiri. Tentu saja akan menjadi lain persoalannya kalau YAYI Prabu sendiri yang mengajukan permintaan bantuan secara resmi, tentu akan kukerahkan bala tentara panjalu untuk menyelamatkan jenggala, tetapi keadaannya lain sama sekali. Belum tiba saatnya bagi kita untuk turun tangan, mau tidak mau tejolaksono harus mengakui kebenaran pendapat junjungannya ini dan dia tidak berani membantah pula. Pangeran Panji Sigit sebagai keponakan Seng Prabu, diminta untuk membawa istrinya dan berada di istana. Sejak hari itulah, pikiran Kipatih Tejolaksono terganggu. Hatinya selalu memikirkan keadaan jenggala dan ia amat tidak puas dengan keputusan Seng Prabu. Dan pada sore hari itu, Kipatih Tejolaksono termenung seorang diri di dalam taman bunga. Hatinya merasa yakin bahwa dugaannya pasti tidak meleset jauh bahwa ada tangan-tangan kotor dari Sriwijaya dan Chola yang menyebabkan kekeruhan di jenggala. Kalau ia teringat kepada orang-orang sakti seperti Seng Biku Janapati, apalagi Seng Wasibagaspati, dengan anak buah mereka yang sakti mandraguna seperti Cikelwisangkoro, Nidewini Lamanik, Kikolohangkoro, dan Sariwuni, ia bergidik dan merasa ngeri. Kalau orang-orang yang amat sakti dan jahat seperti mereka itu, menandingi iblis sendiri, yang sedang mengacau jenggala, akan hebat dan mengerikan akibatnya. Seperti telah diceritakan di bagian depan, ketika senja hari itu Endang Pati Broto menggunakan kepandainya menyelundup ke kota Raja Panjalu. Kemudian secara rahasia ia melompat di dinding ke patihan dan memasuki taman bunga, pada saat itu kebetulan Kipatih Tejolaksono sedang termenung seorang diri di alam taman itu. Kakang Mas, lirih sekali nanggilan yang keluar dari mulut Endang Pati Broto yang berdiri dengan muka pucat dan air matuh bercucuran ketika ia memandang pria yang amat dicintanya itu. Hatinya diliputi keharuan. Kekasihnya itu kini sudah agak tua, rambutnya di atas telinga telah mulai bercampur uban, wajahnya yang masih tampan dan gagah itu penuh garis-garis derita batin. Apalagi dalam keadaan termenung itu, wajah Tejolaksono kelihatan susah dan murung. Kipatih Tejolaksono sedang tenggelam dalam lamunannya, memikirkan keadaan jenggala, memikirkan Endang Pati Broto dan puterinya yang belum pernah dilihatnya itu, memikirkan Bagus Seta yang belum juga kembali, sehingga ia agaknya tidak mendengar panggilan halus lirih itu. Kakang Mas Tejolaksono Kipatih Tejolaksono tersentak kaget lalu bangkit dari duduknya sambil membalikan tubuh. Matanya terbelalak, wajahnya pucat, sejenak ia mengejap-ngejapkan matanya, bahkan menggunakan tangan menggosok kedua matanya karena ia khawatir kalau-kalau renungannya membuat ia seperti mimpi. Benarkah wanita yang berdiri dengan air matu bercucuran ini Endang Pati Broto, wanita yang tak pernah dia lupakan selama ini, yang selalu ia rindukan, yang membuat ia merana dan duka? Tidak salah lagi, tak ada wanita kedua di dunia ini seperti Endang Pati Broto. Memang agak tua, dan wajah yang cantik itu lesu dan membayangkan kedukaan hebat, rambut yang hitam panjang itu kusut, pakaiannya pun lusuh. Akan tetapi dia tetap Endang Pati Broto. Sejenak mereka berpandangan, muka kipatih tejolak sono pucat, air mati makin dras mengucur dari kedua mati Endang Pati Broto. Bibir kedua orang itu menggigil, bergerak-gerak namun tidak ada suara yang keluar. Akhirnya kipatih tejolak sono mengeluarkan suara lirih dan serak, engkau dalam suara bisikan ini terkandung segala kerinduan, segala harapan, dan segala teguran, membuat Endang Pati Broto terisak lalu wanita itu lari menghampiri, langsung menjatuhkan diri berlutut di depan kaki tejolak sono dan merangkul kedua kaki pria itu. Tejolak sono berdiri seperti arca, menunduk dan memandang kepala yang rambutnya kusut, memandang sepasang punda yang terguncang-guncang karena tangis. Setelah kini wanita itu merangkul kakinya, setelah ia merasa betapa betisnya basah kejatuhan air mata, yakinlah hati tejolak sono bahwa benar Endang Pati Broto yang kini berlutut di depan kakinya. Hatinya menjeritkan kerinduan, hasratnya mendorong-dorongnya untuk memeluk dan menciumi wanita yang amat dicintanya ini. Akan tetapi melihat Endang Pati Broto, teringatlah ia akan semua penderitaan yang dialami keluarga semenjak Endang Pati Broto lolos dari selu penangkip tanpa pamit. Teringatlah ia betapa ia hidup nelangsa dan terbenam kerinduan dan kedukaan di tinggal, pergi Endang Pati Broto. Teringatlah betapa kejam hati Endang Pati Broto meninggalkannya, memutuskan cinta kasih mereka yang sedang hangat-hangatnya dan timbulah kemarahan di hati tejolak sono. Endang Pati Broto, engkau yang sudah minggat meninggalkan kami tanpa memperdulikan kami, sekarang datang ada keperluan apakah Endang Pati Broto menengadahkan muka yang basah air mata, memandang ke wajah pria yang dicintanya itu. Akan tetapi ketika ia mendengar suara itu, suara yang dingin sekali, melihat wajah yang tak bersemangat, melihat yang menatapnya penuh penyesalan dan sikap yang acuh-ta'acuh, jantungnya seperti ditusuk-tusuk jarum dan wanita itu terseduh-seduh. Kakang Mas terjolak sono. Rintihan suara Endang Pati Broto ini tersendat-sendat dan sukarlah baginya untuk melanjutkan kata-katanya karena tangisnya membuat tenggorokannya seperti tersumbat. Tejolak sono memejamkan Matthew untuk menahan perasaan harunya mendengar suara wanita yang dicintanya ini menyebut namanya dengan getaran penuh duka dan penuh cinta kasih terpendam. Namun kemarahan hatinya yang sakit masih tidak mengijankan dia menyambut tulur hati merindu, dan Tejolak sono kini bersidakap, sikapnya tak acuh. Kakang Mas, ampunkan semua kesalahanku. Sejenak Tejolak sono tertegun dan hatinya yang penuh cinta itu diliputi rasa heran dan kasihan. Inikah Hendang Pati Broto yang dahulu? Wanita perkasa yang pantang mundur menghadapi segala bahaya dan kesukaran. Wanita yang tak kenal takut dan tak pernah meruntuhkan air mata. Sesungguhnya kah engkau merasa bersalah, Hendang Pati Broto? Tidakkah yang kau lakukan itu malah benar karena kalau engkau tidak meninggalkan kami? Engkau pun akan mengalami segala kesengsaraan dan derita seperti yang kami alami. Ucapan ini halus dan tidak kedengaran seperti orang marah, namun mengandung sindiran yang lebih tajam dan menyakitkan hati daripada kata-kata keras. Aduh kakang mas titik! Endang Pati Broto tidak dapat melanjutkan kata-katanya dan tangisnya makin mengguguk. Teringat ia betapa dahulu meninggalkan selo penangkep karena terpaksa, pergi dengan hati hancur karena tidak mau menyusahkan hati Tejolak sono dan terutama sekali Ayu Chandra. Teringat ia betapa ia hidup terlunta-lunta, melakukan perjalanan yang amat sengsara dalam keadaan mengandung bersama setia ningsi betapa kemudian lara menjadi kepala dari gerombolan wilis, hidup mengasingkan diri dari dunia ramai. Kemudian, terutama sekali ia teringat betapa tertimpa malapetaka yang hebat, diperkosa yang berarti dihina oleh sindu pati. Dan kini, setelah ia kehilangan puterinya yang dilarikan di Nibu Megarba sehingga ia terpaksa harus mencari ayah puterinya untuk dimintai bantuan, ia diserang dengan ucapan-ucapan penyesalan, ditusuk-tusuk perasaan hatinya yang sudah luka-luka membutuhkan obat dan hiburan itu. Pada saat itu, Ayu Chandra yang memasuki taman menyusul suaminya yang ia tahu seperti biasanya duduk bersunyi diri di dalam taman, melihat suaminya berdiri dengan muka marah dan seorang wanita menangis di depan kakinya. Ayu Chandra heran dan terkejut sekali, akan tetapi ketika ia meneliti dari jauh dan melihat bahwa wanita itu bukan lain adalah endang pati broto, ia menjerit sambil lari menghampiri. Endang pati broto serta merta ia menubruk dan memeluk wanita yang sedang menangis itu dengan hati penuh keharuan dan kegirangan. Menghadapi penyambutan yang sama sekali di luar dugaannya ini, hati endang pati broto seperti diremas dan ia hanya dapat sesengguhkan sambil membalas rangkulan wanita yang menjadi madunya. Sungguh dia tidak menyangka penyambutan ini, karena sesungguhnya sebelum tiba di sana, Ayu Chandra lah yang ia khawatirkan akan menyambutnya dengan sikap bermusuh. Titik. Ayunda, aku datang untuk, untuk minta maaf. Kakanda Tejolaksono tidak sudi mengampunkan aku, ku harap. Ayunda memaafkan segala kesalahanku. Endang pati broto terisak-isak dalam rangkulan Ayu Chandra. Dengan metu, terbelalak Ayu Chandra memandang ke atas, ke arah wajah suaminya yang masih bersedakap dengan muka muram dan keras. Ia lalu berkata dengan lengan masih merangkul leher madunya apa. Bukan engkau yang harus minta maaf, adikku, sebaliknya akulah yang harus minta maaf kepadamu. Karena akulah, karena kebodohanku, karena kehancuran hatiku kehilangan puteraku, aku telah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatimu. Tidak, endang pati broto, bukan kau yang salah, melainkan aku tanda seru Ayu Chandra juga menangis. Alangkah mulia hatimu, Ayunda, dan kemuliaanmu membuat aku merasa makin berdosa, sehingga patutlah kalau Kakanda Tejolaksono tidak sudi memaafkan aku, Biarlah aku pergi saja. Jangan. Tidak boleh kau pergi, endang pati broto. Ayu Chandra yang kini menangis sampai merangkul rat-rat. Kemudian Ayu Chandra menarik endang pati broto bangun berdiri, menghadapi suaminya dan berkatalah wanita ini dengan muka basah air mata. Kakang Mas, mengapa paduka begini kejam terhadap adinda endang pati broto? Suara ini penuh tuntutan dan penuh teguran karena wanita ini maklum dengan penuh keyakinan betapa suaminya banyak berduka karena rindu kepada endang pati broto, betapa sesungguhnya suaminya amat mencinta endang pati broto. Mengapa kini suaminya seolah-olah marah dan menolak endang pati broto siapakah yang kejam? Dia jeng kini ki patih Tejolaksono mendapat kesempatan untuk mengeluarkan isi hatinya yang penuh kemarahan dan penyesalan. Siapakah yang pergi meninggalkan kita tanpa pamit, bahkan membawa pergi adinda setia ningsih, menimbulkan banyak kedukaan pada keluarga kita? Andai kata dia tidak minggat, belum tentu bibir Roro Luhito tewas dan belum tentu adinda puspor ini lenyap. Andai kata dia berada di selop nangkep, belum tentu kadipatan itu mudah dihancurkan musuh. Andai kata dia tidak pergi minggat, tentu seorang anak tidak akan dipisahkan dari ayahnya, bahkan kelahirannya pun di luar tahu ayahnya. Andai kata dia tidak pergi, belum tentu begitu banyak malapetaka terjadi dan begitu banyak kedukaan batin diderita. Aduh, kakang mas tanda seru kalimat demi kalimat merupakan ujung keris yang menusuk-nusuk hati endang pati beroto sehingga wanita itu mengeluh panjang dan pingsan dalam rangkulan Ayu Chandra. Endang pati beroto. Adiku Cahayu, ingatlah, sadarlah. Ah, kakang mas, betapa kejam hatimu tanda seru Ayu Chandra menangis mengguguk ketika melihat wajah endang pati beroto yang pucat itu. Sesungguhnya, di dalam hati kipatih tejolak sono terdapat cinta kasih yang amat besar terhadap endang pati beroto. Kalau tadi ia bersikap keras adalah karena hatinya sedang kusut, pikirannya sedang ruwet memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kini melihat wanita yang dicintanya itu roboh pingsan, ia menjadi amat kasihan. Tanpa banyak kata lagi ia lalu meraih tubuh hendang pati beroto dari rangkulan Ayu Chandra. Tubuh hendang pati beroto amat kuat. Hanya sebentar saja ia tak sadarkan diri. Ketika ia siuman, ia telah rebah di sebuah pembaringan yang bersih dan indah. Ia belum membuka matanya, akan tetapi telinganya telah dapat mendengar kata-kata Ayu Chandra. Ia tahu bahwa ia berada dalam kamar, dijaga oleh Ayu Chandra dan tejolak sono. Kakang Mas sendiri dahulu mengerti bahwa kepergiannya adalah karena ucapanku yang timbul dari kedukaanku kehilangan bagus setah. Memang kita telah banyak menderita, akan tetapi apakah paduka tidak ingat bahwa dia pun telah mengalami banyak penderitaan? Ketika setia ningsih datang, aku sudah minta kepadamu untuk menyusul dan memboyong dia dan puterinya ke sini, akan tetapi paduka mengatakan bahwa kalau dia menghendaki, dia akan datang sendiri. Kini dia telah datang, akan tetapi paduka sambut dengan kata-kata yang pedas dan menyakitkan hati. Padahal aku yakin betapa besar cinta kasih paduka kepadanya. Betapa selama bertahun-tahun ini paduka mengenangnya dengan hati berdarah. Kita semua sudah sama-sama menderita, setelah berkumpul kembali semestrinya saling menghibur untuk menghilangkan semua kenangan duka. Terdengar oleh hendang pati beroto betapa tejolak sono menghela nafas panjang. Aku dikuasai kemarahan karena dia telah membuat aku banyak berduka selama ini, dia jeng. Dan aku pun hanya ingin menguji apakah benar-benar sekali ini dia ingin hidup bersama kita, tiba-tiba tejolak sono menghentikan kata-katanya karena dia tahu bahwa endang pati beroto sudah mulai menggerak-gerakan pelupuk matanya, tanda bahwa dia mulai sadar. Ayu Chandra juga melihat ini, maka wanita ini bangkit lalu berkata, karena dia datang dalam keadaan, begini, tanpa membawa bekal, aku akan menyediakan semua keperluannya, kakang mas. Juga aku akan memberi kabar kepada setia ningsih agar datang berkunjung, tanpa menanti jawaban, wanita yang bijaksana ini lalu meninggalkan kamar itu. Tejolak sono duduk di tepi pembaringan, memandang wajah hendang pati beroto. Setelah kini kemarahannya hilang, ia memandang wajah itu dengan penuh keinduan dan cinta kasih. Hatinya terharu, dan terpesona memandang bulu matu yang panjang melengkung itu mulai bergerak-gerak, kemudian kelopak matu itu perlahan-lahan terbuka. Dua pasang matu beradu dan saling melekat sampai lama. Tak perlu lagi kiranya mulut mengeluarkan kata-kata kalau dari dua pasang matu itu keluar begitu banyak pernyataan yang hanya dapat ditangkap oleh rasa. Mulut dapat mengeluarkan seribu satu macam kata-kata bohong, namun sinar matu mencerminkan isi perasaan hati dan keduanya yakin betapa dalam cinta kasih di antara mereka melalui pandang mati mereka. Melihat betapa perlahan-lahan sepasang matu yang amat tajam dan selalu dikaguminya itu mengalirkan air matu, tejolak sono berkata halus, Kau, kau maafkan kekasaranku tadi. Dia jeng. Endang pati beroto tersedak oleh isaknya sendiri, lalu ia pun bangkit duduk. Sudah sepatutnya kalau paduka marah kepadaku, kakang mas, ku harap kini kakang mas dapat mengampunkan aku, aku maafkan semua perbuatanmu yang telah lalu. Endang pati beroto, tejolak sono memegang kedua tangan kekasihnya ini dan jari-jari tangan mereka mengeluarkan getaran cinta kasih yang amat besar. Terima kasih, kakang mas tejolak sono, duhai adinda, betapa rindu kepadamu, betapa kering melayu hatiku selama kau tinggalkan. Dia jeng. Endang pati beroto, betapa besar cinta kasihku kepadamu. Kipatih tejolak sono merangkul leher wanita itu dengan kasih mesra. Akan tetapi tiba-tiba endang pati beroto terseduh dan melepaskan diri dari pelukan, lalu meloncat turun ke bawah pembaringan dan berlutut di sifu, menangis terisak-isak dan berkata dengan suara terputus-putus. Koma aduh kakang mas pujaan hamba, ah ah, harap jangan sentuh aku, kakang mas, jangan membelai endang pati beroto yang hina ini, aku, aku, telah ternoda, tidak bersih lagi, aku manusia hina yang sudah cemar. Kakang mas, kau bunuh saja aku ajah kipatih tejolak sono menjadi pucat sekali. Ia cepat mengangkat bangun endang pati beroto, ditariknya wanita itu duduk di tepi pembaringan menghadapinya dengan pandang matah, tajam ia berkata, dia jeng endang pati beroto. Apa artinya semua ini? Ceritakanlah apa yang telah terjadi sehingga adinda bersikap seperti ini. Kita telah menjadi suami istri, tidak boleh ada rahasia lagi di antara kita, dia jeng, kakang mas, malah petaka hebat telah menimpa diriku, membuat aku terhina, tercemar dan ternoda tanda seru. Ceritakanlah, mendesak tidak sabar lagi ceritakanlah. Tejolak sono terjadinya di waktu aku mengadakan sayembara tanding untuk mencarikan jodoh setia ningsih. Endang pati beroto lalu bercerita tentang pertemuannya dengan orang yang mengaku bernama Warutama, kemudian betapa dalam keadaan pingsan dia diperkosa oleh Warutama. Semua dia ceritakan tanpa tedeng aling-aling dengan persiapan menghadapi segala akibatnya. Wanita perkasa ini maklum bahwa kalau hal itu tidak ceritakan kepada Tejolak sono, selalu akan ada jurang pemisah yang lebar terasa olehnya antara dia dan kekasihnya. Demikianlah, kakang mas, setelah dia pergi barulah teringat olahku bahwa orang yang wajahnya sudah berubah itu sebetulnya adalah si keparat sindu pati. Ki patih Tejolak sono bangkit berdiri, mukanya menjadi merah sekali, matanya terbelalak, kedua tangannya terkepal danlah berkerot-kerot saking marahnya, mulutnya membisikkan kutukan hebat, berdebah tanda seru jantung endang pati beroto serasa dirobek-robek dan wanita ini menjatuhkan diri berlutut di depan pria itu. Duh kakang mas, aku rela kau hina, bahkan aku siap kau berbunuh sekalipun, memang aku wanita hina, duhi bunda, mengapa malapetaka yang menimpa ibu dahulu kini menimpa anakmu pula tanda tanya Tejolak sono membungkuk dan mengangkat bangun endang pati beroto dengan memondongnya dan dengan penuh kasih sayang mendudukan wanita itu kembali ke atas pembaringan, merangkul dan menciuminya. Tidak, kekasihku. Engkau sama sekali tidak hina. Aku tidak akan mengulang apa yang dahulu salah dilakukan oleh mendiang ayahmu. Dahulu pun, seperti engkau telah tahu, ibumu diperkosa orang, ayahmu menyesal dan menyalahkannya, sehingga terjadilah ekor atau akibat yang amat hebat. Kini peristiwa seperti itu menimpa dirimu, dia jeng. Aku sama sekali tidak menyalahkan engkau, dia jeng yang bernasib malang, bukan kehendakmu terjadi hal seperti itu. Namun kita harus membalas kekejian sindu pati, eh, kau bilang dia bernama warutama sekarang? Si keparat. Dan dia menjadi patih jenggala. Selaka endang pati berotos seolah-olah gunung semeru yang tadinya menindih perasaan hatinya kini telah lenyap, dadanya lapang hatinya merasa bahagia sekali. Dia tidak peduli apakah warutama sekarang menjadi patih jenggala atau menjadi setan. Kegirangan hatinya mendapat kenyataan bahwa pria yang dicintanya ini tidak marah dan tidak menyalahkannya dalam peristiwa pemerkosaan itu membuat dia lupa segala. Di peluknya Tejolaksono dan dengan sedu sedang ia berbisik di dada suami itu, aduh, terima kasih, kakang mas, terima kasih, terima kasih. Tanda seru Tejolaksono dapat memahami keharuan hati endang pati beroto. Dia maklum betapa besar artinya sikapnya dalam peristiwa itu bagi seorang wanita, apalagi seorang wanita seperti endang pati beroto. Diam-diam dia merasa kagum akan sikap endang pati beroto yang tidak ragu-ragu menceritakan hal itu kepadanya dalam kesempatan pertama. Hanya seorang wanita yang berhati murni saja yang akan mengaku secara terus terang seperti ini. Hanya wanita yang menghendaki agar di antara cinta kasih mereka tidak terdapat penghalang dalam bentuk apapun juga, yang menghendaki cinta kasih yang murni, yang akan berani menceritakan pemerkosaan terhadap dirinya dengan resiko patahnya rantai kasih itu sendiri. Ia membiarkan endang pati beroto melampiaskan kelegaan hatinya dalam tangis, dan dengan belayan kasih mesra ia mengusap-usap rambut yang kusut itu. Peristiwa pemerkosaan itu sama sekali tidak mempengaruhi cintanya, bahkan memperdalam cintanya yang kini dilengkapi dengan perasaan kasihan yang mendalam. Dan Tejo Laksono tidak sadar bahwa kalau di dunia ini jarang terdapat wanita yang begitu murni cintanya seperti endang pati beroto, lebih jarang lagi terdapat pria yang dapat menerima peristiwa pemerkosaan dengan dada begitu lapang, dengan pengertian begitu mendalam seperti perasaan hatinya terhadap endang pati beroto. Dia jeng, sudahlah jangan menangis. Percayalah, aku sudah lupa lagi akan peristiwa yang menimpa dirimu sungguhpun aku takkan dapat melupakan warutama yang jahat itu. Penangkan hatimu karena peristiwa keji itu takkan diketahui orang lain, tidak akan diketahui oleh Ayu Chandra, oleh siapapun juga, bahkan tidak akan diketahui oleh anak kita, eh, di mana Retna Willis, anak kita itu? Dia jeng, aku sudah banyak mendengar tentang dia dari Adina Setia Ning sih, kenapa kau tidak membawa dia ke sini wajah endang pati beroto yang tadinya merah berseri karena bahagia mendengar ucapan penerimaan Tejo Laksono mengenai Malapetaka yang menimpa dirinya, kini menjadi muram dan ia menghela nafas panjang, lalu mengangkat mukanya dari dada suaminya. Kakang Mas, memang nasibku selalu malang, dirundung malapetaka. Anak kita tuh, Retna Willis, sudah baik-baik mendapatkan seorang guru yang sakti mandraguna, yaitu Ki Datu Jiwa, akan tetapi tiba-tiba muncul nenek iblis Nini Bumi Graba yang membunuh Ki Datu Jiwa dan menculik Retna Willis. Duh para Dewata, mengapa begini tanda tanya Tejo Laksono mengeluh dengan hati pedih? Putranya, Bagusata, sampai kini belum juga pulang. Kemudian, putrinya yang belum pernah dilihatnya, Retna Willis, diculik orang pula. Dia jeng, bagaimana bisa terjadi hal itu? Mengapa dia jeng tidak melindunginya dan melawan mati-matian Tejo Laksono memang belum pernah mendengar nama Nini Bumi Garba sehingga ia merasa terheran-heran mengapa istrinya ini yang amat sakti, ditambah lagi dengan Ki Datu Jiwa yang menurut keterangan Setia Ningsih amat sakti sehingga dalam sayang bara dapat menandingi dan mengalahkan Endang Pati Broto, tidak mampu melindungi Retna Willis. Endang Pati Broto lalu menceritakan dengan suara duka namun dengan sejelasnya tentang kedatangan Nini Bumi Garba yang menyeramkan. Sebagai penutup ceritanya ia berkata, Nenek Iblis itu luar biasa sekali, Kakang Mas. Jangankan hanya aku, sedangkan Ki Datu Jiwa yang sakti itu pun sama sekali bukan tandingannya. Nenek itu bukan seperti manusia, mukanya pun tidak dapat tampak nyata, tertutup semacam halimun kehitaman. Ahaha, Kakang Mas bagaimana kita harus mencari dan menolong anak kita itu tanda tanya Endang Pati Broto berduka sekali sehingga suaminya segera merangkulnya untuk menghibur. Betapapun sakti mandraguna Nenek itu, namun kalau dia hanya menghendak Retna Willis menjadi muridnya, puter kita akan selamat. Hanya aku khawatir, Nenek itu begitu kejam dan seperti iblis, bagaimana putri kita dapat menjadi muridnya? Kita harus berusaha mencarinya, dan mencegahnya menjadi murid Nenek itu. Akan tetapi, ah, aku teringat, kau bilang Nenek itu mukanya tidak tampak karena tertutup halimun hitam? Aneh sekali. Apa maksudmu, Kakang Mas? Apakah paduka pernah bertemu dengan dia bukan dengan dia, bahkan mendengar namanya pun belum pernah. Akan tetapi aku pernah berjumpa dengan seorang mahasakti yang juga wajahnya selalu tertutup semacam halimun, akan tetapi halimun putih dan kakek sakti mandraguna itu adalah seorang suci yang membawa putera kita bagus setah menjadi muridnya. Tejolaksono lalu menuturkan semua pengalamannya semenjak mereka berpisah. Banyak suka dukanya dalam pertemuan antara dua orang yang saling mencinta ini, banyak hal-hal yang mengharukan dan menimbulkan gelisah, akan tetapi kebahagiaan karena mereka dapat berkumpul kembali merupakan hiburan yang amat besar. Setelah berkumpul kembali, mereka menjadi besar hati dan akan sanggup memikul semua beban dan derita hidup bersama-sama. Ayu Chandra yang bijaksana membiarkan mereka itu saling menuturkan semua pengalaman, tidak mengganggu mereka dan hanya mengirimkan pengganti pakaian yang baru dan bersih untuk endang pati broto, menyuruh abdi-abdi wanita untuk mengirim hidangan, dan baru pada keesokan harinya Ayu Chandra menghadap suaminya dan bertemu dengan madunya bersama-sama Setia Ningsih dan Pangeran Panji Sigit. Pertemuan yang mengharukan, apalagi ketika Setia Ningsih mendengar bahwa Retna Willis diculik orang. Mukanya yang berkulit kuning bersih dan cantik jelita itu mengeras, alisnya berkerut dan matanya memancarkan api kemarahan. Ia menoleh kepada suaminya dan berkata, bagaimana pendapat kakanda akan hal itu? Bukankah semua itu termasuk rencana persekutuan iblis yang sedang berusaha mencengkeram kedua kerajaan keturunan Mataram? Saya merasa yakin bahwa nenek iblis yang bernama Nini Bumi Garba itu tentu mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh jahat seperti yang telah diceritakan Rakan Dapatih kepada kita, tokoh-tokoh dari Sriwijaya dan Chola, Pangeran Panji Sigit mengangguk-angguk. Wah Prabu telah mengirimkan banyak penyelidik ke Jenggala, mempelajari keadaan di sana. Dan sebaiknya kalau kita sendiri tidak tinggal diam, menyelidiki kemana Retna Willis adik kita itu dibawa pergi. Rakan Dapatih, biarlah saya sendiri bersama Setia Ningsih pergi melakukan penyelidikan, mencari jejak nenek yang jahat itu, Tejolak Sono termenung. Menurut penuturan Ayundamu Endang Pati Broto, nenek itu amatlah saktinya, bukan merupakan lawan kita. Memang seharusnya kita melakukan penyelidikan dan kami percaya penuh akan kemampuan Adinda Pangeran dan Setia Ningsih, akan tetapi harap jangan sembrono dan jangan sekali-kali mencoba untuk melawan nenek itu. Cukup kalau bisa mendapatkan jejaknya dan bisa mengetahui di mana adanya anakku Retna Willis, kemudian melaporkan kepada kami, jangan khawatir, Rakan Dapatih. Kami akan bersikap hati-hati sekali dan tidak hanya kami berdua yang menyelidik, melainkan kami akan berusaha menyebar barisan penyelidik. Ucapan Pangeran Panji Sigit ini terhenti karena pengawal memberitahu akan kedatangan Pangeran Darmokusumo bersama istrinya. Mereka ini datang berkunjung setelah mendengar bahwa Endang Pati Broto telah pulang ke rumah suaminya yang baru, yaitu Patih Tejolak Sono. Seperti telah diketahui, baik Pangeran Darmokusumo maupun istrinya keduanya adalah sahabat-sahabat baik Endang Pati Broto. Di waktu mudanya, istri Pangeran ini yang bernama Putri Maya Galuh adalah sahabat baik Endang Pati Broto, bakal badai Laut Selatan, bahkan Putri ini adalah adik kandung mendiang Pangeran Panji Rawit. Adapun Pangeran Darmokusumo sendiri, seorang pangeran terkemuka dari Panjalu, pernah bekerja sama dengan Endang Pati Broto ketika mereka berdua memimpin pasukan menyerbu belambangan beberapa tahun yang lalu. Pertemuan ini pun mengharukan, juga amat mengembirakan. Percakapan mengenai pengalaman mereka masing-masing membawa ke persoalan negara, yaitu kerajaan jenggala yang sedang diliputi mendung gelap. Terutama sekali Putri Maya Galuh dan adik tirinya, Pangeran Panji Sigit, keduanya menundukkan muka dan merasa prihatin sekali kalau memikirkan keadaan ayah mereka, Seng Prabu di jenggala yang sudah sepuh itu, yang kini seolah-olah berada dalam cengkeraman iblis jahat. Ketika percakapan tiba pada persoalan diculitnya Retna Willis, Pangeran Darmokusumo yang sudah kurang lebih 50 tahun usianya itu berkata sambil mengerutkan alisnya, Nini Bumi Garba. Wajahnya tertutup halimun kehitaman pernah aku mendengar dongeng wanita sakti yang mukanya selalu tertutup halimun, namanya Dewi Sari Langking. Itulah dia endang pati broto berseru. Dewi Sari Langking yang sekarang bernama Nini Bumi Garba, kepandainya hebat tanda seru Pangeran Darmokusumo mengangguk-angguk. Ketika ia mendengar niat Pangeran Panji Sigit untuk bersama istrinya pergi mencari jejak, ia berkata OO0DW0O.